Playboy dari Nanking Jelit 10. Fang Fang menyeringai. Hektometer, katanya. Aku hanya bisa I love you dan you and me. Sylvia tertawa. Dari mana kau pelajar ini? Dan kenapa hanya kata-kata I love you itu saja yang mudah kau ingat? Riaha, aku paling mudah mengingat-ingat yang model begitu, Sylvia. Dan dari siapa aku belajar maka terus terang saja dari jalanan. Hektometer, dan kau mengingat-ingatnya terus, gadis ini tersenyum. Baiklah, perbendaharaan kata-katamu kurang sekali, Fang Fang. Tapi tak apa, mulai hari ini kau belajar bahasa Inggris denganku. Fang Fang tertawa bergelak. Cihu serunya. Dan aku akan dapat bercakap-cakap dengan orang asing, Sylvia. Aku tak perlu longang-longong lagi kalau mendengar setiap pembicaraan. Ya, dan sekarang kau dengarlah. Mari kita mulai dan si cantik yang mulai memberi kata-kata mudah lalu mengajari Fang Fang bahasa Inggris, sepatah demi sepatah dan Fang Fang pun mengangguk-angguk. Dan ketika beberapa kata mulai diingatnya baik selain you and me atau I love you maka Fang Fang mulai mengangguk-angguk seperti ayam menotol beras. Isi, isi, katanya. I understand, Sylvia. Thank you very much. Sylvia terkekeh. Baru bicara beberapa potong saja pemuda ini sudah pamer, bukan main menggelikannya. Dan ketika dia bertanya what are you doing now pada pemuda ini maka Fang Fang tak dapat menjawab, plonga-plonga. Hihi, apa artinya itu? Kenapa kau mengajakku bicara yang belum mengerti? Hei hei, itu artinya apa yang hendak kau lakukan sekarang, Fang Fang. Makanya jangan sok kalau belum menguasai bahasa dengan baik dan lengkap. Do you understand, kau mengerti? Yes yes, you do, hi hi, you understand dan Fang Fang yang kocak menjawab lalu tertawa dan bersama-sama pengajarnya tak dapat menahan geli. Maklumlah, sikap nakal dan ugal-ugalan Fang Fang dikeluarkan ketika belajar ini, mendapat guru cantik dan tentu saja suasana menjadi riang dan penuh geli. Fang Fang pada dasarnya adalah pemuda lucu yang suka berjenaka. Tak malu-malu dia mengucap kata-kata salah yang diteruskan saja, meledakan tawa dan segera keduanya mempelajari bahasa barat itu, kocak dan penuh riang. Dan karena Fang Fang sudah menangkap dan membunuh seekor kelinci gemuk maka pelajaran bahasa Inggris ini diseling gerak rahang yang mencomot atau menarik paha kelinci bakar. Wow, it's delicious, haha, lezat sekali Fang Fang ceplas-ceplos, maksud kata-katanya benar tapi lafal kata-katanya kagok dan lucu. Tak ayal sang guru pun terkekeh dan hari itu mereka benar-benar merasa gembira dan bahagia. Entah kenapa baik pemuda ini maupun Syofia merasa semakin dekat dan akrab saja. Dan ketika seminggu kemudian hubungan mereka kian intim dan hangat akhirnya pemuda ini merasa jatuh cinta kepada si nona. Sylvia, hari ini aku mau bicara serius. Fang Fang, kau tidak marah hektometer, aneh sikapmu. Apa yang hendak kau bicarakan, Fang? Fang? Seberapa seriusnya itu? Aku mendengarkan, dua atau tiga rius pun boleh. Ah, dua tiga rius bagaimana? Eh, bukankah seitu artinya satu? Nah, kalau kau mau bicara serius maka aku siap mendengar sampai dua atau tiga rius sekalipun. Buset Fang Fang tertawa. Kau memecah konsentrasiku, Sylvia. Tapi baiklah. Aku hendak bicara tentang, HMM pemuda ini tak dapat melanjutkan kata-katanya, gugup memandang lawan dan baru pertama kali ini Fang Fang merasa gugup dan bingung. Tak biasanya dia gugup atau bingung menghadapi si cantik. Mereka sudah bersama-sama dalam waktu empat lima minggu ini dan heran rasanya kalau lidah tiba-tiba terasa keluh, tak mau bergerak. Tapi ketika si nona memandang dan Sylvia terbelalak lalu tertawa lebar tiba-tiba Fang Fang merasa seperti anak kecil yang belum dewasa. Sylvia, pemuda ini menggigit bibir. Jangan kau tertawakan aku. Aku sungguh-sungguh, aku serius. Katakanlah, gadis itu menutupi mulutnya. Dua-tiga kali kau bilang serius, Fang Fang. Tapi dua-tiga kali itu pula kau masih belum menerangkannya kepada aku. Eh, mana kegagahanmu sebagai murid si Dewa Matukeranjang itu? Mana kejantananmu? Tak biasanya kau gugup. Kau aneh dan hari ini tampak luar biasa. Hektometer, aku akan bicara tentang cinta pemuda ini tiba-tiba mengeraskan hatinya. Aku mau bicara tentang ini denganmu, Sylvia. Entah kau suka atau tidak. Si gadis tiba-tiba terkejut, mundur dan menghentikan tawanya. Kau teringat puteriwi lagi. Kau mau menyuruhku ke sana? Tidak, tidak Fang Fang cepat-cepat menggileng kepala. Gadis yang ku cinta bukanlah puteriwi lagi, Sylvia. Melainkan seorang gadis lain yang cantik dan jelita. Dia telah menjatuhkan hatiku dan aku ingin bertanya bagaimana sikapnya. Hektometer, siapa dia mati yang berbinar itu tiba-tiba tampak redup, bergetar dan gelisah. Kau telah mendapatkan penggantinya, Fang Fang? Secepat ini? Belum setahun dua? Aku, ah, aku memang tak dapat menahan diriku lagi. Aku ternyata sudah lama tergila-gila. Gadis istana bukan? Gadis Kang O? Hektometer, bagaimana, ya? Dia gadis yang amat dekat denganku, Sylvia. Dan terus terang selama ini aku menyembunyikan perasaanku. Aku takut dia marah. Katakan saja, gadis ini tiba-tiba menggigil juga. Dan aneh baru aku tahu bahwa ada gadis lain yang dekat denganmu selain aku, Fang Fang. Kiranya diam-diam selama ini kau merahasiakan dirimu. Bukan begitu, Fang Fang tersenyum, mulai melepas pancing. Apa yang terjadi memang begitu cepat, Sylvia? Dan tak ku duga. Hektometer, katakanlah. Siapa gadis itu dan betapa beruntungnya dia mendapat cintamu. Kau marah Fang Fang menangkap semacam cemburu, tiba-tiba tertawa geli. Dan ketika gadis itu melotot dan merah mukanya maka Sylvia mengjeleng tegas. Tidak, aku tak marah. Kau lanjutkanlah ceritamu kalau kau suka. Hektometer, gadis itu amat dekat di hatiku. Berhari-hari ini aku tak dapat melupakannya. Eh, bagaimana pendapatmu tentang dia, Sylvia? Tidak bertepuk sebelah tangankah kiranya aku? Mana ku tahu gadis ini melengus. Kau tak pernah menceritakannya kepadaku, Fang Fang. Dan baru pagi ini tiba-tiba kau membuka rahasiamu. Yang pasti tentu kau sudah jatuh cinta benar, mungkin lebih tergila-gila dibanding dengan puter Iwi dulu. Hektometer, katakanlah, aku siap mendengar. Fang Fang tiba-tiba menangkap lengan gadis itu, mendengar suara yang serak dan Sylvia tiba-tiba menangis. Dan ketika Fang Fang tak tahan dan girang bukan main karena tahu apa artinya itu tiba-tiba dia menunduk dan berbisik gemetar, dekat sekali di telinga gadis itu, Sylvia, gadis yang ku cinta adalah dirimu. Jangan kau cemburu. Bukankah selama ini aku hanya berdekatan denganmu? Tidak, bukan gadis lain yang ku cinta, Sylvia, melainkan engkau lah orangnya. Nah, jawab apakah kau menerima cintaku? Muka yang melengos itu tiba-tiba tersentak kaget. Sylvia yang semula diguncang perasaan tak keruan mendadak melebarkan matanya, tak berkedip. Seolah tak percaya memandang pemuda itu namun Fang Fang mengangguk. Dan ketika dengan lembut namun mesra dan penuh kesungguhan murid si Dewa Matukeranjang ini menyatakan cintanya tiba-tiba gadis itu mengeluh dan mengguguk di pundak Fang Fang. Oh, kau, kau kejam, Fang Fang. Kau mengguncang-guncang perasaanku. Ah, kau kejam. Eh, Fang Fang mendorong gadis ini. Kau belum menjawab pertanyaanku, Sylvia. Apakah kau menerima cintaku atau tidak? Haruskah ku jawab? Haruskah ku beritahu? Ya, aku ingin memastikan diri, Sylvia. Dan aku ingin jawabanmu. Tapi kau sudah tahu. Belum mantap. Kau katakanlah dan biar aku lega. Ah, dan si Nona yang menangis serta menyusupkan mukanya di dada Fang Fang tiba-tiba malah mengguguk dan terseduh-seduh, tak mampu menjawab atau barangkali memang tak mau menjawab karena Fang Fang bersikap memaksa. Fang Fang penasaran namun setiap kali ia mengangkatkan. Menarik bangun wajah itu selalu si gadis merunduk dan menyembunyikan kepalanya lagi. Tapi ketika Fang Fang merasa bahwa cintanya tidak bertepuk sebelah tangan tiba-tiba pemuda ini tersenyum dan menahan kedua sisi kepala itu cepat dan kuat tak mengijankan gadis ini menyembunyikan dirinya lagi. Sylvia, aku ingin tanda. Kau pandanglah aku. Kalau kau tak menolak biarkan bibirku mencium bibirmu. Tapi kalau kau menolak tamparlah aku dan pukul sepuasmu lalu sementara si Nona terbelalak dan kaget menerima sebuah ciuman. Dan tiba-tiba Fang Fang telah melumat dan mencium mulut gadis ini, mesra sekali, mesra aaa. Oh gadis itu menggelinjang. Aku, kau upeh Fang. Fang melumat, menghisap dan mencium mulut gadis itu dengan sepenuh perasaannya. Eslevia tak tahan lagi dan tiba-tiba robohlah gadis itu di pelukan pemuda ini. Dan ketika Sylvia menangis namun membiarkan dan bahkan menyambut ciuman itu tiba-tiba kebahagiaan sebesar gunung Milanda murid si Dewa Matukeranjang ini. Ah, I love you, Sylvia. I love you. Satu love you too, aku pun mencintaimu. Dan ketika keduanya mabok dan terbang ke sorga yang paling tinggi maka Fang Fang merasa diawang-awang yang paling indah dan mengesankan, terbuai dan begitu nikmatnya. Hingga semangat pemuda ini berkobar. Fang Fang tahu-tahu telah menggulingkan diri dan berciumanlah mereka di atas rumpu tebal. Ah, dunia serasa menjadi milik mereka berdua. Tapi ketika Fang Fang hendak melepas baju gadis itu dan melangkah lebih lanjut tiba-tiba gadis ini mendorong dan menahan. Tidak, tidak jangan, Fang Fang. Yang itu belum boleh. Fang Fang tertegun. Kau mencintaiku, bukan? Benar, tapi tak boleh dikuasai berahi Fang Fang. Kita belum menjadi suami istri. Kau tak boleh melakukannya. Dan ketika Fang Fang terkejut dan merah mukanya, serasa tertampar maka gadis ini bangun duduk dan membetulkan kancing bajunya, yang tadi hampir saja dilepas Fang Fang. Aku mencintaimu, tapi jangan bertindak lebih jauh. Cobaan paling berat bagi orang-orang muda adalah berahi, Fang Fang. Nafsu Hwani. Kita tak boleh melakukan itu demi kesucian dan kemurnian cinta kita. Fang Fang tergetar. Tiba-tiba seakan menghadapi seorang Dewi yang begitu halus dan penuh kesucian pemuda ini sudah mendengar prinsip atau sikap gadis itu tentang cinta kasih antara pria dan wanita. Bahwa mereka tak boleh melanggar terlalu jauh sampai hari perkawinan itu tiba. Kesucian dia dan harga diri haruslah dijaga. Dan ketika Fang Fang tersipu dan semburat merah maka gadis ini menutup. Pelanggaran akan itu bakal membawa satu akibat. Aku kehilangan kesucianku dan nafsu berahimu bakal tak terkontrol lagi. Wanita adalah seperti pedang bagi keluarganya, sekali rusak tentu akan menghunjam nama keluarga sendiri. Tidak, aku tak menghendaki sejauh itu, Fang Fang. Resiko ini terlalu besar bagi wanita dibanding pria. Kau tak akan kehilangan apa-apa sementara aku terancam harga diri dan kesucianku. Tahanlah, aku kelak milikmu juga kalau kita sudah resmi sebagai suami istri. Jangan terbawa atau terhanyut nafsu berahi. Itu iblis. Fang Fang terpukul. Belum pernah diadih kot bayi begini macam. Seumur hidup baru pertama kali itulah. Tapi karena pada dasarnya dia juga bukanlah seorang pemuda yang suka memaksa wanita dan Fang Fang menarik nafas dalam maka pemuda ini menunduk dan menggenggam tangan gadis itu, menciumnya. Sylvia, maaf. Aku hampir lupa diri. Tak apa, gadis ini tersenyum. Aku dapat memaklumi, Fang Fang. Dan aku mengerti. Aku sudah tahu dari buku-buku bahwa laki-laki lemah terhadap seks. Dan aku harus turut menjagamu. Ah, Fang Fang terharu. Kau bijak. Shofia. Kau sungguh gadis kulit putih yang benar-benar mengagumkan. Dan ketika Fang Fang meraih dan memeluk gadis ini, menciumnya lembut. Maka Sylvia pun minta maaf dan berkata agar kekasihnya itu jangan marah, disambut ciuman lagi dan Fang Fang terharu. Mendengar kata-kata gadis ini. Ah, Shofia gadis agung yang dapat menjaga diri dan kesuciannya. Gadis yang hebat. Dan ketika Fang Fang mencium dan mencium lagi maka gadis. Itu pun terisak dan membiarkan saja, sekali dua diremas namun gadis itu membiarkan saja. Apalagi yang dilakukan Fang Fang masih dapat ditolerir. Tapi ketika mereka saling cium dan mabok kebahagiaan tiba-tiba muncul seorang pemuda yang mementak mereka. Sylvia, kau gadis tak tahu malu, dor-dor dan M.I.C.L. yang muncul melepas tembakan tiba-tiba membidik dan mengarahkan pistolnya pada Fang Fang. Tentu saja membuat pemuda itu terkejut dan Fang Fang menggerakkan tangannya. Peluru yang datang dengan cepat dikebut dan disampok. Namun karena pemuda ini terburu-buru dan kaget serta tak menyangka maka telapak tangannya berdarah dan menjeritlah Sylvia didorong pemuda itu. Plak Fang Fang melompat bangun. Kaget dan marah serta juga malu pemuda ini sudah melihat Michael berdiri berang dengan pistol gemetar di tangan. Pemuda itu berapi-api memandang Fang Fang dan bergetarlah seluruh tubuhnya oleh cemburu. Dia memang terbakar dan cemburu hebat menyaksikan pemandangan. Sylvia, kau gadis tak tahu malu, dor-dor dan M.I.C.L. yang muncul melepas tembakan tiba-tiba membidik dan, itu. Bayangkan, dia, yang damdiam mencinta dan mengharapkan Sylvia menjadi kekasihnya tiba-tiba saja melihat gadis itu sudah berciuman dan menjadi milik orang lain. Dan orang itu adalah Fang Fang, pemuda Han yang termasuk bangsa Biadab. Maka begitu bergetar dan mendelik dengan pistol di tangan pemuda ini membentak. Fang Fang, kau pun pemuda tak tahu malu. Ah, ku bunuh kau, dor dan pistol yang kembali meletus dan berhamburan isinya tiba-tiba sudah ditembakan sebanyak empat kali, begitu dekat namun Fang Fang mengelak dan menangkis. Timah panas yang tak dapat dielak ditampar telapak tangannya, terpental dan runtuh ke tanah. Dan ketika lawan, terkejut sementara Sylvia memekik tiba-tiba gadis itu bergerak dan sudah menendang Michael. Michael, kau lah yang tak tahu malu. Ah, keparat kau, Des dan Michael yang terpelanting dan lepas pistolnya tiba-tiba sudah disambar gadis kulit putih itu, karena Sylvia sudah berlatih beberapa jurus-jurus silap dan merampas pistol, menodongkannya ke kepala pemuda itu. Nah gadis ini menggigil. Sekarang katakan siapa yang sepantasnya mati, Michael. Kau atau Fang Fang. Pemuda ini tertegun, pucat. Kau mau membunuhku? Kau memela pemuda Han itu. Ah, kau sesat, Sylvia. Kau mencintai seorang bangsa biadab. Kau tak tahu malu. Kau. Plak-plak Sylvia menampar, marah bukan main. Kaulah yang tak tahu malu, Michael. Kau menyerang dan menempak orang secara gelap. Kalau bukan Fang Fang tentu sudah roboh dan dapat kau bunuh. Michael menjerit. Tamparan yang dilakukan Sylvia bukanlah tamparan sembarang tamparan. Gadis itu telah berlatih sinkang dan tentu saja sedikit-sedikit tenaga sakti ini hebat sekali bagi M.I. Chaal, pemuda yang tak pernah belajar ilmu-ilmu silat bangsa Han. Tapi ketika dia bergulingan meloncat bangun dan marah memaki gadis itu tiba-tiba Fang Fang berkelebat dan sudah mencengkeram leher bajunya. Michael, kau pemuda celaka. Kalau tak ingat bahwa kau adalah rombongan tamu tentu perbuatanmu sudah kubalas setimpal. Kau terkutuk dan pengecut. Kalau berani berhadapan secara jantan janganlah main tembak. Aunggah pemuda itu kesakitan. Kaulah yang jahanam, Fang Fang. Kau mencinta dan merayu gadis baik-baik. Ah, tak pantas bagimu mencintai Sylvia. Keparat dan pemuda itu yang meronta-ronta dan memaki Fang Fang tiba-tiba membuat Fang Fang semakin merah mukanya. Hektometar pemuda itu mendengus. Apa maksudmu, Michael? Apa arti semua kata-katamu itu? Artinya kau bangsa Han yang biadap tak layak mencintai gadis kulit putih yang berderaja tinggi. Kau pantas dan hanya patut dengan bangsamu sendiri. Dan kau bangsa yang mengaku beradap ternyata mengikat persahabatan dengan bangsa Han, bangsa yang kau anggap biadap. Keparat, kata-katamu menyakitkan sekali, Michael. Dan kau harus kuhajar, beruk dan Fang Fang yang membanting serta melempar pemuda itu akhirnya membuat lawan berteriak dan mengaduh-aduh, malah mengumpat cacita keruan dan Fang Fang dikata sebagai perayu dan pemikat bermulut manis. Apa yang diberikan Fang Fang pada Sylvia hanyalah siasat untuk mempermainkan gadis itu belaka. Dan ketika Michael berkata bahwa Fang Fang tak ubah gurunya sendiri yang suka mempermainkan banyak gadis-gadis cantik tiba-tiba Sylvia yang tak kuat dan berkelebat menampar mulut pemuda itu, pecah dan mengeluhlah pemuda ini oleh kemarahan Sylvia. Dan ketika Michael terkejut dan mendelik memandang gadis itu maka Michael berkata, Sylvia, kau gadis yang tak dapat menjunjung tinggi martabat bangsa barat. Kau merendahkan dan menghina kami semua dengan perbuatan-perbuatanmu ini. Awas, ku laporkan pada ayahmu. Hektometer, kau mau apa? Memangnya ayah dapat berbuat apa? Masalah cinta adalah masalah pribadiku sendiri, Michael. Kau tak tahu malu dan terkutuk. Pergilah, atau aku tak akan mengingat jasa-jasamu yang sudah bertahun-tahun membantu ayah. Fang Fang melepaskan pemuda itu. Akhirnya dengan mulut berlumuran darah pemuda kulit putih ini tersook-sook menjauh. Sylvia membelah Fang Fang habis-habisan dan bukan main sakit hatinya. Dan ketika Fang Fang di sana tertawa. Mengejek dan tersenyum padanya maka pemuda itu memungut pistolnya yang sudah tak berisi. Fang Fang, kau boleh menang hari ini. Tapi awas, aku akan membuat perhitungan lagi denganmu kelak. Tak usah mengancam Sylvia menghardik. Kau tak ada artinya bagi Fang Fang, Michael. Tak perlu bermulut besar karena kau tak mungkin dapat mengalahkannya. Hektometer pemuda ini berapi-api, beralih pada Sylvia. Kau lupa daratan pada pemudahan, Sylvia. Dan kau menghinaku habis-habisan. Baiklah, sama kita lihat nanti apa kata ayahmu. Pergilah Fang Fang tak sabar. Aku tak tahan kau banyak mulut di sini, M.I.C.A.L. Atau aku akan mie lemparmu lagi dan kau semakin tak keruan. Michael melotot. Mendelik dan penuh dendam memandang Fang Fang. Akhirnya pemuda itu terhuyung memutar tubuh, malu dan marah serta terhina. Dendamnya sedalam lautan dan tentu saja peristiwa hari itu tak dapat dilupakannya seumur hidup. Sylvia, yang diharapkannya tiba-tiba ternyata jatuh cinta dengan pemuda biadab, mending kalau dengan bangsa sendiri dan pembelaan gadis itu terhadap Fang Fang sungguh menyakitkan hatinya. Dan ketika hari itu Sylvia sendiri agak terganggu oleh peristiwa ini maka Fang Fang meraih dan menyambar lengannya. Michael mencintaimu. Kau harus berhati-hati. Hektometer, aku tak takut gadis ini mengedikan kepala. Sebenarnya sejak dulu aku sudah tahu, Fang Fang. Tapi aku tak suka karena dialicik dan sombong. Tingkah lakunya tak seperti layaknya pemuda baik-baik. Dan ancamannya membuatku khawatir, apa gadis itu terbelalak. Kau takut? Kau? Tidak, bukan itu, Sylvia. Melainkan aku takut dan khawatir tentang dirimu. Maksudku, apabila diami lapor pada ayahmu dan kau kena marah. Hektometer, kami bangsa barat memberi kebebasan pada anak puterinya untuk jatuh cinta dengan siapapun, Fang Fang. Ayah tak akan marah dan ancaman Michael tak perlu dikhawatiri. Tapi aku bangsa Han, bangsa yang oleh bangsamu dianggap sebagai bangsa biadab. Itu kepicikan bangsa barat. Hektometer, tak usah disangkal bahwa sebenarnya bangsamu pun menganggap bangsa barat sebagai orang-orang biadab, Fang Fang. Kita sama-sama menganggap bangsa sendiri sebagai bangsa yang unggul dan merendahkan bangsa lain. Aku sebenarnya tak suka ini. Dan karena aku tak berpendirian seperti itu maka aku rela jatuh cinta padamu dan tidak berpikiran picik. Sungguh Fang Fang kagum. Kau tidak main main ah, pernahkah aku main main, Fang Fang? Kau lihat. Sendiri aku selamanya serius. Thank you, oh, I love you dan Fang Fang yang mencium serta memeluk kekasihnya ini lalu gembira dan bahagia sekali. Sekarang sedikit-sedikit sudah mempergunakan bahasa Inggris dan Shofia tentu saja tersenyum. Fang Fang memang pemuda yang menarik. Di samping lihai juga mudah gembira dan gampang melupakan kesukaran-kesukaran pribadi. Ini watak yang optimis. Dan ketika hari itu gangguan Michael dianggap tak apa-apa dan Fang Fang melepas kekasihnya maka sore itu mereka berpisah setelah seharian penuh berkasih-kasihan. Oke, sekarang kau kembali, Shofia. Nanti kakak atau ayahmu mencari-carimu. Oke, see you later, Fang Fang. Bayi sang gadis berkelebat, sudah membalas lambayan Fang Fang dan kembalilah keduanya ke tempat masing-masing. Namun ketika pemuda ini gembira dan lega di kamarnya maka justru di tempat gadis itu ayahnya marah-marah. Kesini kau begitu Tuan Smith menggapaikan tangannya dengan geram ketika Shofia baru saja berkelebat memasuki gedung. Duduk, dan ceritakan apa yang telah kau lakukan kepada Michael. Sylvie tertegun. Tak biasanya ayahnya mencegat di pintu dan kini marah-marah. Tapi mendengar disebutnya nama Michael tiba-tiba gadis ini mengedikan kepala dan berkelebat menghampiri ayahnya. Kau dari mana? Bercumbu dan bermesraan dengan Fang Fang? Sylvie merah padam. Ayah sebaiknya berkata sedikit halus. Aku akan menjawab semua pertanyaanmu dengan baik. Duduk seng ayah membentak. Sepak terjangmu sudah tidak baik, Shofia. Dan kau memalukan serta merendahkan ayahmu. Ceritakan apa yang kau lakukan kepada Michael dan kenapa pemuda itu babak belur. Sylvie duduk, menahan kemarahannya. Dan ketika dua pasang metu bentrok dan beradu di udara maka M.R. Smith terkejut melihat keberanian puterinya yang memandangnya berapi-api. Lalu, sementara dia menggeram dan berkerot gigi maka puterinya itu mulai berkata, Aku sebenarnya tak melakukan apa-apa kepada Michael. Tapi karena dia kurang ajar dan tidak tahu malu maka ku tampar dia sebagai hajaran. Bukan saja menampar, tapi kau membanting serta menendangnya. Kau bersama Fang Fang telah menghina Michael, dan kini dia meminta pertanggung jawabanku untuk semua perbuatanmu itu. Ceritakan, benarkah kau berciuman dengan Fang Fang dan hampir melakukan hubungan badan. Apa Sylvie terkejut, merah terbakar. Hubungan badan? Ayah, ayah menuduhku seperti itu dan mempercayai kata-kata Michael. Keparat, terputuk dia, ayah. Si mulut busuk Michael itu. Dia memfitnah, cemburu buta. Hektometerseng ayah menyambar, mencengkeram lengan puterinya ini. Fitnah atau tidak yang jelas aku tak suka kau berhubungan dengan pemuda itu, Sylvia. Kau gadis kulit putih yang memiliki derajat lebih tinggi daripada orang-orang kulit kuning. Kau harus tahu itu dan jangan mencemarkan nama bangsa. Lepaskan Sylvia memerontak. Kau picik, ayah. Kau sombong. Tak ada bangsa apapun di dunia ini yang derajatnya lebih tinggi daripada bangsa lain. Kita bangsa Inggris sama juga dengan bangsa Tiongkok. Masing-masing sama membutuhkan nasi dan sayur, bukan besi atau baja. Plak-plak seng ayah menampar. Kau sekarang kurang ajar sekali, Sylvia. Benar kata Michael, kau sudah terpengaruh dan bejat gara-gara hubunganmu dengan murid si Dewa Matukeranjang itu. Duduk, dan jangan kurang ajar. Sylvia tersentak. Tiba-tiba ayahnya sudah menggigil dan gemetar di hadapannya, mendelik dan benar-benar marah serta menamparnya, hal yang belum pernah selama hidup dilakukan. Dan ketika gadis itu terbelalak dan menangis, meledak-ledak, maka Twonsmith tampak tertegun dan sadar terlampau keras. Maaf, kau terlampau berani, Sylvia. Aku terpukul dan terhina mendengar semuanya ini. Sekarang ceritakan, benarkah hubunganmu dengan Fang Fang itu dan kenapa kalian menghajar Michael? Sylvia terseduh-seduh. Setelah ayahnya menampar dan berlaku demikian kejam tiba-tiba saja perasaan hati gadis ini tertusuk. Tamparan ayahnya lebih menyakitkan daripada pertanyaannya tadi. Ah, ayahnya sudah termakan kata-kata Michael dan Tega menyakitinya. Dan ketika ayahnya bersikap sedikit lembut namun gadis ini terlanjur luka tiba-tiba Sylvia bangkit berdiri dan lari memasuki kamarnya. Ayah, kau kejam. Kau tak kasihan lagi kepada putrimu. Chuan Smith tertegun. Sebenarnya menyesal juga dia kenapa telah bersikap demikian keras. Sylvia adalah anak perempuan satu-satunya dan belum pernah selama itu dia menampar. Jangankan menampar, mencubit sedikit saja tak pernah. Maka ketika anak gadisnya mengguguk dan laki-laki setengah bayah ini terkejut maka Sylvia sudah memasuki kamarnya dan membanting pintu. Blank. Sang tua berdetak. Dia tahu anak perempuannya yang marah-marah itu. Ah, dia memang terlalu, terlalu keras. Dan ketika puterinya mengguguk dan terseduh-seduh di dalam maka si tua ini berdiri dan bangkit menghampiri kamar anak perempuannya itu, mengetuk dan mendorong perlahan dan masuklah M.R. Smith dengan alis berkerut-kerut. Dia melihat anak gadisnya menelungkup di pembaringan, terseduh-seduh. Menutupi muka dengan bantal dan rejingkatlah seng ayah ini dengan penuh sesal. Dan ketika dengan terharu dan penuh kasih ia membungkuk dan mencium tengkuk anak perempuannya maka Chuan Smith mengucap maaf. Sylvia, maaf. Ayah memang terlalu. Sekarang berbaliklah, ayah ingin bicara secara baik-baik denganmu. Sylvia terguncang-guncang. Setelah ayahnya menampar dan kini datang dengan sikap begitu lembut tentu saja dia tersayat-sayat. Ayahnya itu terlalu, setelah menyakiti hati lalu datang minta maaf, betapa enaknya. Tapi ketika cuman ditengkuk itu begitu penuh kasih sayang dan ayahnya berbisik. Agar dia membalikan tubuh tiba-tiba gadis ini membenamkan muka semakin dalam. Eh seng ayah mengerutkan kening. Maafkan aku, Sylvia. Ayah tak akan bersikap kasar lagi kepadamu. Berbaliklah, dan kita bicara baik-baik. Namun mana si gadis mau menanggapi? Justeru semakin halus gadis ini malah semakin tersayat. Sylvia memang bukan gadis yang gampang lunak, sekali marah biasanya tak akan lenyap sehari dua. Maka ketika gadis itu terseduh-seduh dan tak menggubri sayahnya, hal yang segera dimaklumi Twonsmith. Maka lelaki setengah bayah itu akhirnya menarik mundur dan duduk bersandar kursi, menanti dan menanti. Namun semalam penuh Syofia tak mau melayani ayahnya. Dan ketika orang tua itu ngantuk dan tertidur lelah. Maka baru keesokannya gadis ini membalikan tubuh dan tertegun melihat ayahnya yang bersandar kursi. Dan saat itulah pintu diketuk. Sylvia, ayah ada di mana? Pintu didorong cepat. James, pemuda gagah itu muncul. Pemuda ini berseru dari luar dan rupanya bingung mencari-cari ayahnya. Semalam ayahnya tak kelihatan dan adiknya pun juga tak muncul-muncul. Maka begitu mengetuk dan mendorong pintu kamar segera pemuda ini tertegun melihat ayahnya tersandar di kursi. Apa yang terjadi? Bagaimana ayah tidur di sini? Dan, hi, kau menangis James, pemuda ini, terkejut melihat ayah dan adiknya berbeda rupa. Yang satu letih sedang yang lain marah. Dan ketika pemuda itu menutup pintu kamar dan bergegas menghampiri keduanya maka ayahnya bangun berdiri dan batuk-batuk. Kami ada perselisihan, sedikit salah paham. Hektometer, kau sudah mau menghadapi ayahmu, Sylvia. Kita bisa bicara? Sylvia mengusap bekas-bekas tangis. Akhirnya betapapun juga dia merasa terharu dan kasihan membiarkan ayahnya menunggu semalam suntuk. Hubungan batin antara ayah dan anak memang akhirnya tak dapat dihilangkan juga. Maka ketika ayahnya bertanya dan pandang mata ayahnya juga begitu lembut dan mesra akhirnya gadis ini mengangguk. Aku mau bicara, tapi ayah tak boleh bersikap kejam. Hektometer, apa yang terjadi James, pemuda itu, bertanya. Kalian habis bertengkar? Ah, aku menanya hubungannya dengan Fang Fang, seng ayah menyahut, cepat. Dan aku bertanya kenapa adikmu ini memukul M.I.C.L. Hektometer, aku juga mendengar itu. Dan aku datang juga untuk bertanya James terbelalak, memandang adiknya. Benarkah itu, Shofia? Kau menghajar Michael. Dia kurang ajar, tak tahu sopan. Aku memang melakukan itu tapi kesalahan bukan terletak padaku. Hektometer, ceritakan. Coba ku dengar. Sylvie semiburat merah. Sebenarnya, menceritakan apa yang dilakukannya bersama Fang Fang tentu saja dia malu. Namun karena bangsa barat memang lain dengan bangsa timur maka Sylvie duduk di pembaringannya dan bersinar-sinar mengepal tinju. Aku, aku sedang berduaan dengan Fang Fang ketika Michael datang. Dia menembak, dan langsung saja menyerang. Dan aku serta Fang Fang yang tentu saja marah lalu tak membiarkan perbuatannya ini dan memberinya sedikit hajaran. Hektometer, kau pacaran dengan murid si Dewa Matukeranjang itu? Ya, aku dan Fang Fang saling mencinta. James tertegun, melirik ayahnya. Lalu tanyanya, apakah Michael cemburu dan tak senang? Ya, kau tahu itu, James. Dan Michael tak tahu malu menyerang orang yang sedang berdua. Cih, dia itu. Nanti dulu, seng ayah memutus, memotong. Michael mengatakan kau dan Fang Fang melakukan hal-hal yang di luar batas, Sylvia. Maksudku, HMM, kau tahu, bukan? Sylvia merah padam. Itu fitnah serunya. Aku tak melakukan hal-hal yang di luar batas, ayah. Kami tak melakukan sampai sejauh itu. Hektometer, apa maksud? Ayah James bertanya, mengerutkan kening. Apakah Michael mengatakan Shofia berhubungan intim? Ya, itu maksudnya. Dan kemarin aku menanyakan itu tapi adikmu akhirnya marah-marah. Tentu saja marah-marah Shofia membanting kaki. Aku dan Fang Fang hanya bercuman saja, ayah, tak lebih. Tapi si Michael itu, ah, terkutuk dia. Ketarat. Dia hanya memfitnah dan menuduh cemburu buta. Aku boleh diperiksa kalau tidak perawan. James tertekun. Ada gerakan di pintu dan pemuda ini tiba-tiba meloncat, bangun dan membuka pintu. Dan ketika seorang pelayan terjengkang dan berteriak kaget maka pelayan itu, wanita muda, buru-buru menangis minta ampun, membawa sepoci teh untuk Shofia. Ampun, aku, aku tak bermaksud mengintip. Tak mendengarkan pembicaraan. Aku hanya mengantar minuman. Pemuda ini terkejut. Akhirnya dia lega dan menendang pelayan itu, berkata kenapa membuat kaget dan tidak mengeretuk pintu. Dan ketika pelayan itu gemetar dan pucat minta, ampun maka pemuda ini sudah menyuruh pergi seraya menerima kiriman itu. Jangan ganggu kami. Atau kakimu kupantek kalau berindap-indap. Memang pelayan ini berindap-indap. Dia mendekati dan mau mengirim minuman itu, mendengar suara-suara di dalam dan entah kenapa tiba-tiba timbul keinginannya untuk mendengarkan. Mukanya segera merah ketika mendengar kata-kata Sylvia bahwa dia boleh diperiksa kalau tidak perawan, kata-kata yang bagi bangsa Timur amatlah menyolok dan terlampau berani. Sikap yang janggal dan tidak enak sekali bila dilakukan oleh gadis atau wanita-wanita hon. Tapi karena Sylvia adalah gadis barat dan budaya atau tata care orang barat memang tidak sama dengan orang timur maka pelayan ini tersentak ketika suara kakinya yang berjingkat didengar James, pemuda itu. Tapi begitu diusir dan disuruh pergi tiba-tiba pelayan ini sudah gembira meninggalkan ruangan itu. Nah, James sudah menutup pintu kamar kembali. Sekarang bicaralah tapi jangan keras-keras, Sylvia. Ceritakan apa yang terjadi dan bagaimana sesungguhnya laporan Michael. Aku dan Fang Fang memang menghajar pemuda itu. Tapi Michael yang tak tahu diri. Dia kubiarkan pergi dan mengancam akan melapor pada ayah tapi aku tak takut. Nah, aku tak melakukan apa-apa dan terserah ayah atau siapa saja kalau tak suka dengan ini. Hektometer, bukan suka atau tidak, ayahnya bersinar-sinar. Tapi kedatangan kita ke Tiongkok bukan untuk mencari jodoh, Sylvia, melainkan mengemban tugas gubernur untuk menarik keuntungan dari barang-barang bangsa ini. Aku sebetulnya tak suka pemuda itu, dan kau harus tahu bahwa Fang Fang adalah murid si Dewa Matukeranjang. Maksud ayah? Gurunya bukan orang baik-baik, Sylvia dan kalau guru kencing berdiri maka murid akan kencing berlari. Ah, ayah menyamakan murid dengan gurunya. Tak cocok itu. Aku tak sependapat, ayah. Dewa Matukeranjang memang laki-laki yang suka mempermainkan wanita tapi Fang Fang bukan pemuda type begitu. Dia baik, dan cukup sopan. Aku selama ini tak melihat sesuatu yang mirip gurunya itu. Bahkan, dia pemuda yang jujur. Hektometer, kau anak kecil tahu apa. Orang dikenal bukan dari tindak tanduknya sehari dua, Sylvia. Tapi setelah bertahun-tahun, sudahlah, aku tak dapat menyetujui hubunganmu ini dan jauhi pemuda itu. Atau gubernur akan marah dan kita semua celaka. Hektometer Sylvia bangkit dari kursinya, meto berbinar-binar. Ayah adalah laki-laki bijak yang biasanya tak suka mencampuri urusan cinta anak-anak ayah sendiri. Kenapa hari ini ayah bersikap begitu dan milarang aku jatuh cinta dengan Fang Fang? Dia pemuda baik, ayah. Dan aku yakin. Ayah tak dapat melarangku dan kutuntut kebebasanku dalam memilih jodoh, seperti di negeri kita. Benar, James tiba-tiba membela, mengerutkan keningnya. Tak biasa kau mencegah begini, ayah. Dulu kau pernah berkata kepada kami bahwa masalah jodoh adalah di tangan kami masing-masing, orang tua hanya merestui. Kenapa sekarang ayah berbalik sikap dan tidak konsekuen? Di mana kegagahan ayah? Hektometer, orang tua memang tinggal merestui, James, itu betul. Tapi orang tua punya hak untuk milarang atau tidak setuju dengan pilihan anaknya, kalau dilihat jodoh atau calon pasangan anaknya itu tidak baik. Apakah aku harus membiarkan saja kalau kau atau adikmu mendapat teman? Hidup yang tidak baik. Apakah aku sebagai orang tua harus diam saja kalau calon mantuku berwatak buruk? Buruk bagaimana? Sylvie terkejut. Fang Fang tidak buruk, ayah. Lebih baik terus terang saja bahwa ayah tak suka padanya karena dia bukan bangsa kita, hanya orang Han. Hektometer, benar, James lagi-lagi membela. Ketidak setujuanmu lebih dititik beratkan pada masalah ras, ayah. Kau tak suka pada Fang Fang karena dia bangsa Han? Seng ayah terpojok. Baiklah, katanya. Itu betul, James. Dan kalian tahu bahwa bangsa Han adalah bangsa yang masih liar. Kita bangsa barat adalah bangsa yang tinggi derajatnya, dan aku tak suka anakku mendapat jodoh bangsa yang rendah peradabannya. Sylvie tiba-tiba melompat. Ayah terlalu mendiskriminasikan suku dan ras. Ayah tak tahu bahwa orang-orang Han sebenarnya adalah juga orang-orang yang tinggi peradabannya. Tidakkah ayah lihat filsuf-filsuf besar di negeri ini? Tidakkah ayah ketahui para cerdik cendekiawan dari bangsa ini yang ajaran atau buah pikirannya sampai di empat penjuru dunia? Lihat ajaran Tao atau Nabi Kong Huju itu, ayah. Dan lihat raja-raja besar yang mampu memimpin serta menyatukan Tiongkok. Mereka adalah jelas orang-orang yang tidak kalah dengan bangsa kita, dan kita bangsa barat tak seharusnya menghina mereka seperti halnya mereka menghina kita. Hektometerseng ayah terkejut. Kau menggurui ayahmu, Sylvia. Kau memojokan ayahmu sampai sedemikian rupa. Baiklah, kuakui itu. Tapi bangsa kita tak dapat menerima kenyataan ini. Ayahmu boleh mengakui, menyetujui. Tapi apakah gubernur dan orang-orang di negeri kita dapat menerima itu? Perkawinanmu dengan pemudahan hanya menjadi cemohan dan ejekan belaka, Sylvia. Betapapun mereka tak dapat menerima kehadiran orang asing, bangsa yang masih dianggap biadak. Aku tak akan menghiraukan itu. Aku akan ikut Fang Fang dan tinggal di negeri ini. Apa? Kau Sinting? Eh, orang-orang di negeri ini pun tak dapat menerima dirimu, Sylvia. Mereka pun menganggap kita orang-orang biadak yang rendah derajatnya dibanding mereka. Kau tak dapat melakukan itu. Hektometer, James juga terkejut. Kupikir apa yang dikata ayah benar, Sylvia. Baik orang-orang di negeri kita ataupun di negeri ini sama-sama tak dapat menerima kehadiran yang lain. Sebaiknya kau renungkan dulu dan jangan terlalu emosi. Aku tak peduli semuanya itu. Aku mencintai Fang Fang dan ketika Sylvia juga mulai takut dan cemas oleh bayangan-bayangan ini. Akhirnya gadis itu menangis lagi dan bingunglah kakaknya melihat seng adik terseduh-seduh. Ayahnya pun berkerut-kerut dan laki-laki setengah bayak itu rupanya tetap berkeinginan agar puterinya tak berhubungan dengan Fang Fang. Karena ketika jarum kata-katanya mulai mengena dan anak gadisnya terseduh tiba-tiba orang tua ini bangkit berdiri, meninggalkan pesan. Baiklah, kupikir kau harus merenungkan semuanya ini, Sylvia. Tapi ingat, kebersamaanmu dengan Fang Fang rupanya tak dapat menimbulkan kebahagiaan. Kau di sini tak akan diterima sedang Fang Fang di negeri kita juga tak dapat diterima. Terserah kau, hanya berpikirlah bijak karena aku dan kakakmu tentu sedih kalau kau harus tinggal di Tiongkok. Seng ayah meninggalkan ruangan. Chuan Smith memberikan tanda pada puteranya agar James membujuk adiknya itu, ditinggal berdua. Dan ketika James mengangguk dan mengerti isyarat itu maka pemuda ini menarik nafas. Sudahlah, katanya. Aku dan ayah sebenarnya tak menolak siapa jodohmu, Sylvia. Tapi kami memikirkan kebahagiaanmu semata. Kau renungkanlah ini dan apa yang dikata ayah ada betulnya. Benar juga, bagaimana kau dapat hidup di Tiongkok kalau kau adalah satu-satunya gadis kulit putih di sini? Dan bagaimana pula Fang Fang dapat tinggal di negeri kita kalau dia adalah satu-satunya pemuda kulit kuning di sana? Ah, repot. Sebaiknya kau pikirkan ini masak-masak dan jangan terburu nafsu. Kau sendiri, Sylvia tiba-tiba menahan, lengan kakaknya. Bagaimana pandanganmu tentang Fang Fang, James? Apakah kau suka atau tidak? Ah, aku suka padanya. Aku kagum pemuda ini terus terang memuji. Fang Fang pemuda yang hebat dan aku tak dapat mengalahkannya. Dia pemuda luar biasa, sungguh luar biasa. Dan kau akan membelaku kalau umpamanya ayah tetap tidak setuju? Ah, tentu. Kau adikku satu-satunya, Sylvia. Dalam masalah cinta ayah tak dapat campur tangan terlalu banyak. Asalkah sudah mendapatkan ketetapanmu dan yakin akan kebahagiaanmu itu maka aku tentu membela dan melindungimu. Terima kasih, kalau begitu aku akan berbicara kepada Fang Fang, dan Sylvia yang terisak memeluk kakaknya lalu mencium pipi dan berkelebat pergi. James, jangan musuhi aku. Aku tak punya siapa-siapa lagi kalau ayah menentangku. Pemuda ini terharu. Tiba-tiba dia terkejut melihat adiknya itu dapat berkelebat begitu cepat. Maka berteriak dan memanggil adiknya sebentar tiba-tiba pemuda ini mengejar. Hei, tunggu serunya. Dari mana kau dapatkan itu, Sylvia? Belajar dari Fang Fang? Benar, adiknya berhenti, membalik. Aku sudah mulai belajar ilmu-ilmu silat negeri ini, James. Dan Fang Fang memberiku sungguh-sungguh. Ah, beruntung kau seng kakak kagum, bersinar-sinar. Bolehkah kapan-kapan aku mendapatkannya pula, Sylvia? Coba kau tanya Fang Fang, aku juga ingin belajar ilmu silat negeri ini. Ah, tentu bisa. Nanti ku beritahukan dan Shofia yang terkekeh meninggalkan kakaknya tiba-tiba berkelebat dan lenyap melewati pintu, sengaja, mendemonstrasikan kepandainya meringankan tubuh dan seng kakak tentu saja melongong. Sylvia memang bukan gadis lemah dan ilmu bela diri barat telah dipelajari adiknya itu. Tapi begitu ilmu silat negeri ini diperlihatkan adiknya dan ginkang atau ilmu meringankan tubuh itu dipamerkan maka James membelalakan Matthew dan berseru memuji, hampir tak berkedip tapi adiknya sudah menghilang di luar. Dan ketika pemuda itu menggeleng kepala berulang-ulang dan kagum serta berseri-seri maka Sylvia sudah menemui Fang Fang, di luar kota raja. Ah, lama amat Fang Fang menegur, meloncat turun dari atas pohon yang tinggi. Hampir aku tak sabar menantimu, Sylvia. Kau membuatku khawatir dan cemas tak keruan. Ih Shofia terkejut, melihat Fang Fang tahu-tahu meluncur dan hinggap di depannya, seperti burung menyambar. Kau mengejutkan, Fang Fang. Tapi memang sesuatu sedikit mengganggu ku. Maaf, aku memang ingin bicara dan ketika Fang Fang berseri-seri dan memeluk gadis itu, menciumnya, maka Sylvia mengelak dan melepaskan diri dengan manja. Sekarang jangan bergurau. Ada urusan penting. Hektometer, urusan apa? Kau serius, dan tidak seperti biasanya, benar, aku bentrok dengan ayahku, Fang Fang. Dan, semalam aku memusuhi ayahku itu persoalan kita. Tidak salah, dan sekarang kita bicara serius dan ketika gadis itu melangkah menuju rumputan Fang Fang pun. Segera mengikuti dengan perasaan berdebar, hati tak enak namun dia masih dapat tersenyum ketika melihat pinggul si gadis. Pinggul itu naik turun ketika Sylvia mi lenggang. Hektometer, manisnya. Amboi. Tapi ketika gadis itu sudah duduk dan terbelalak melihat Fang Fang cengar-cengir, maka Sylvia menegur dengan perasaan heran juga. Kau kenapa? Ada apa cengar-cengir? Ah, aku sedang terpesona oleh sesuatu, bagian dari tubuhmu. Mengagumimu. Hektometer, jangan main-main, Fang Fang. Pagi ini aku ingin bicara serius dan jangan bergurau. Aku tidak bergurau, aku memang sedang terpesona-terpesona apa. Pinggulmu. Ah, begitu manis ketika naik turun dan Fang Fang yang tertawa melempar pantatnya lalu duduk dan bersebelahan dengan kekasihnya itu, membulat si nona tertegun dan tiba-tiba muka gadis ini pun merah padam. Fang Fang menggoda dan tak ayal sebuah tamparan melayang cepat. Tapi ketika Fang Fang menangkap dan Sylvia mengeluh maka pemuda itu berbisik. Hush, jangan marah, Sylvia. Serius boleh serius, tapi jangan tegang dan ketika pemuda ini meraih dan mencium kekasihnya lagi maka Fang Fang sudah mengusap dan membelai pinggul yang membuatnya kagum itu, gemas dan bernafsu namun Sylvia menepiskan tangannya. Gadis ini cepat mendorong ketika pemuda itu sudah mulai merah mukanya, tanda gairah yang mulai bangkit. Dan ketika Fang Fang kecewa namun mengerti maka gadis ini berkata agar pembicaraan diutamakan dulu. Tahan semua keinginanmu. Ayah tak merestui hubungan kita. Hektometer Fang Fang tersentak, terkejut. Apa katanya, Sylvia? Dia mau menghalangi hubungan kita? Ya, karena itu dengarlah dan Syofia yang segera menceritakan pertikaian semalam lalu menceritakannya tanpa dikurang-kurangi lagi. Semua dibeberkan dan alis Fang Fang berkali-kali harus berkerut kalau tiba pada keadaan yang mencekam. Dan ketika gadis itu menutup bahwa kakaknya berdiri di pihaknya, membela namun terbentur pada masalah kebangsaan mereka maka gadis ini terisak memegang lengan Fang Fang. Ras kita berbeda. Kau si kulit kuning sedang aku si kulit putih. Kita mungkin tak dapat tinggal di negeri yang lain. Hektometer Fang Fang bersinar-sinar. Apalagi kata kakakmu, Sylvia. Dia hanya terbentur masalah ini? Ya, kakakku berkata bahwa tak mungkin aku tinggal di Tiongkok. Suku bangsamu tak dapat menerima. Sedang kalau kau tinggal di negeri kami tentu juga orang-orang Inggris tak dapat menerima. Ah, aku bingung, Fang Fang. Aku tak tahu bagaimana baiknya. Ha, kau bingung? Aku tidak Fang Fang tiba-tiba tertawa. Masalah ini masalah yang gampang, Sylvia. Katakan pada ayah atau kakakmu bahwa sudut pandang mereka salah. Salah? Apa maksudmu? Haha, salah karena mereka mengukur baju orang lain dengan bajunya sendiri, Sylvia. Salah karena mereka menganggap kita akan berada di tengah-tengah masyarakat ramai. Eh, maksudmu? Tunggu, jangan memotong. Aku belum habis bicara dan ketika gadis itu terbelalak tapi Fang Fang meraih dan mencium geli maka pemuda ini melepaskan kekasihnya seraya tersenyum lebar, ayah atau kakakmu terlampau merisaukan. Masalah kecil. Kenapa mereka sibuk oleh urusan itu? Ah, seumur hidupku belum pernah aku tinggal di kota, Sylvia. Aku dan guruku hidup di gunung dan tak ada orang mengganggu. Haha, itulah yang ku maksud. Kalau ayahmu berpikir bahwa kita akan berada di tengah-tengah kota dan hidup bersama orang-orang kota itu maka ayah dan kakakmu salah. Kulit kita memang berbeda, tapi ini tak jadi soal kalau kita tinggal di tempat sunyi. Di puncak gunung atau di pulau terpencil, haha. Sylvia terkejut. Akhirnya dia sadar bahwa apa yang dikata Fang Fang adalah jalan keluarnya. Benar. Ayahnya berpikir dan berpandang ala kota. Menganggap dia dan Fang Fang akan hidup di kota dan tentu saja orang-orang kota akan menjadikan mereka sebagai pusat perhatian. Tapi kalau mereka tinggal di gunung atau pulau terpencil siapa yang akan memperhatikan mereka? Bukankah mereka akan bebas dan tak ada masalah? Maka begitu terkejut dan sadar akan kata-kata Fang Fang ini mendadak Sylvia menjadi girang luar biasa dan terkekeh meremas jari Fang Fang. Kau benar serunya. Ah, kau benar Fang Fang. Tak ada halangan lagi bagi kita. Ah, hidup di gunung atau pulau terpencil asal selalu berdua dengan muta apa-apalah bagiku. Heihe, kau benar, Fang Fang. Kau cerdas. Ayah dapat ku tangkis dengan jalan ini. Haha, kau sudah dapat gembira? Tentu saja. Cinta kita dapat berlanjut. Ah dan Sylvia yang mengecup serta melepas kegembiraan di pipi Fang Fang akhirnya menari dan melonjak-lonjak girang. Tak dapat dikata bahagianya hati dan tertawalah Fang Fang menyambar kekasihnya itu. Dan ketika mereka bergembira dan berputar saling menari maka hari itu kegelapan di wajah keduanya lenyap. Hore, aku menang. Kita bahagia. Fang Fang tersenyum. Hari itu dia cipok sana cipok sini dengan tak kalah gembiranya. Seng kekasih yang begitu bahagia dan senang membuat dia terharu dan gembira juga. Namun ketika malam menjelang tiba dan mereka harus berpisah, Sylvia akan melapor pada ayahnya maka Fang Fang agak berdebar juga. Jangan terlampau girang, jangan terburu-buru. Hadapi dulu ayahmu itu dan lihat apa reaksinya. Aku tak peduli reaksinya Sylvia tertawa. Ayah tak akan menghalangi lagi kalau kita sudah bertekad seperti ini, Fang Fang. Mau tak mau dia akan tunduk padaku. Kalau tetap menolak tak mungkin. Hektometer, anggap saja itu mungkin, Fang Fang tiba-tiba bersikap serius, sekali lagi ingin mencoba. Bagaimana kalau ayahmu tak suka, Syofia? Maksudku, tak suka aku menjadi menantunya? Aku akan minggat, pergi bersamamu eh, kau begitu nekat? Bukan nekat. Tapi sekedar melawan ketidakbenaran, Fang Fang. Di barat orang tua tak boleh terlalu campur tangan masalah jodoh. Asal pilihannya baik sudahlah, ayah atau ibu tinggal merestui. Dan kau percaya aku baik? Aku percaya kau jujur, Fang Fang. Dan orang jujur biasanya baik. Eh, kenapa tanya-tanya masalah ini yang bakal tiada habisnya? Kau sungguh-sungguh mencintaiku, bukan? Ah, tentu. I love you. I love you very much. Dan Fang Fang yang tergetar dan terkejut oleh kata-kata itu segera membenamkan kepala kekasihnya di dada. Entah kenapa tiba-tiba berdepak kalau ingat dia sudah dianggap pemuda jujur. Hektometer, jujurkah dia? Benarkah itu? Bagaimana dengan petualangan-petualangannya dengan gadis sebelum Syufia? Dan teringat bahwa Syufia tak pernah menanya atau bertanya tentang itu tiba-tiba saja dia bergidik. Untung. Untung gadis ini tidak bertanya. Kalau bertanya, ah, bagaimana dengan perdikat kejujuran itu? Mampukah dia mempertahankannya? Dan ketika Fang Fang melepaskan dan mencium lembut pipi si nona maka dia berpesan agar baik-baik saja gadis itu menghadapi ayahnya. Tentu, ayah orang hijab. Aku percaya tak akan ada masalah lagi setelah ini. Bai Fang Fang mendapat salam, mengangguk dan melihat kekasihnya meloncat pergi untuk akhirnya terbang kembali ke kota raja. Hari itu mereka bahagia dan Fang Fang pun akhirnya bahagia. Perasaan tak nyamannya dapat ditekan dan hari itu pemuda ini pun kembali ke kamarnya. Dan ketika di sana Silvio menghadapi ayah serta kakaknya dengan kata-kata seperti Fang Fang maka benar saja orang tua ini tertegun. Kami tak usah tinggal di kota. Kami tak akan menjadi bahan pergunjingan. Fang Fang akan membawaku ke gunung dan kita hidup tenteram di tempat sunyi. Kau dapat melakukan itu ayahnya terbelalak. Tentu, kenapa tidak? Yah, aku mencintai Fang Fang. Dan aku merasa bahagia dengannya. Dan itu berarti aku kehilangan anak gadisku. Ah, apakah kau tidak mencinta ayah atau kakakmu ini, Shofia? Bagaimana kalau Fang Fang saja yang tinggal di negeri kita? Aku dan kakakmu terus terang tak ingin berjauhan denganmu. Kalau ada apa-apa di sini tentu kami repot menilik. Katakan padanya agar Fang Fang saja yang mengalah dan meninggalkan negerinya untuk tinggal di Inggris. Di sana pun banyak gunung. Kalau perlu aku pun dapat meminta sebuah pulau pada gubernur dan kalian tinggal berdua di situ. Jangan di sini. Hektometer, bagaimana ini Shofia bingung, tiba-tiba mendapat persoalan baru. Baiklah, akan ku tanyakan padanya, yah. Tapi harap kalian tidak memaksa kalau aku senang tinggal di S ini. Aku tidak memaksa, hanya aku tak dapat berjauhan denganmu di sebuah negeri asing. Kalau ada apa-apa tentu aku tak dapat cepat datang. Ada apa-apa bagaimana? Fang Fang akan melindungiku, dia tak akan membiarkan aku celaka. Ah, bukan itu. Bagaimana kalau kau punya anak? Bagaimana kalau tiba-tiba aku sudah mendapat cucu? Hektometer Shofia merah mukanya. Hal itu dapat diberitahukan, ayah. Bukan soal. Jangan bicara gampang. Negeri ini dengan negeri kita terpisah lautan yang lebarnya ribuan mil, anak baik. Kalau aku ingin menengokmu tentu tak selimcah kalau Fang Fang yang tinggal di negeri kita. Dia pemuda hebat, lihai. Kalau dia benar-benar mencintaimu seharusnya tak apa baginya untuk mengalah toh dia juga tak mempunyai keluarga di sini kecuali gurunya itu. Benar, seng kakak tiba-tiba menimbrung. Lebih baik Fang Fang saja yang kau bawa ke Inggris, Sylvia. Dia laki-laki. Gerakannya lebih lincah dan kuat daripada perempuan. Kalau kau di negeri sendiri tentu kami dapat menengokmu sewaktu-waktu dan Fang Fang tak usah bingung soal ini. Dia tak memiliki kerabat, kecuali gurunya itu. Daripada kau yang di sini lebih baik dia yang di sana. Toh kalian tak akan tinggal di kota. Sylvia terpojok. Akhirnya dia mengangguk dan mengakui itu juga, melihat ada benarnya kata-kata ayahnya dan kakaknya ini. Maka ketika persetujuan sudah mulai didapat dan keesokannya kembali dia menemui Fang Fang maka pemuda ini tertegun mendengar kata-kata si gadis. Jalan keluarmu kemarin baik? Dan ayah setuju. Tapi dimintanya kau yang mengalah dan bukan aku. Ayah tak dapat berjauhan denganku karena aku adalah satu-satunya anak perempuan. Hektometer, apa artinya ini, Syofia? Apa maksudmu? Maksudku, sebaiknya kau yang tinggal di negeri kami dan bukan aku yang di sini. Hah, aku ke Inggris? Ya, dan di sana juga banyak terdapat gunung dan pulau-pulau, Fang Fang. Ayah dapat mencarikan sebuah pulau bagi kita kalau kita benar-benar tak ingin hidup di kota. Fang Fang terkejut. Tiba-tiba saja kata-katanya kemarin menjadi bumerang baginya. Dia dimintaki Inggris, negeri yang jauh itu. Berdekatan dengan orang-orang kulit putih dan akan tampaklah dirinya yang lain di tengah-tengah sekumpulan bangsa bule itu. Dan ketika Fang Fang terkejut dan tentu saja tertegun, tak dapat menjawab maka kekasihnya menarik tangannya berkata manja. Fang Fang, kau mencintaiku, bukan? Kau tentu tak keberatan kalau kita di sana dan kau meninggalkan negerimu. Aku wanita, Fang Fang. Tentu tak sebebas dan selincah kau kalau tinggal di negeri AS. Engkau ikutlah aku, ayah sudah setuju. Dan kau juga tak mempunyai siapa-siapa di sini selain gurumu itu. Hektometer-hektometer pemuda ini berkenyit kening. Tunggu dan sabar dulu, Sylvia. Aku belum dapat berpikir. Tapi kau tentu tak menolak. Siapa bilang? Aku belum pernah ke luar negeri, Sylvia. Dan aku tak tahu bagaimana kondisi negerimu itu. Biarkan aku berpikir dan hal ini terang tak dapat kuputuskan sendiri. Ada guruku yang harus kupitanya. Sylvia mulai khawatir. Fang Fang, kau tak berani menentang gurumu kalau dia tak mengizinkan. Hektometer, bagaimana, ya? Bukan begitu, Sylvia. Aku hanya ingin meminta pertimbangan-pertimbangannya. Kalau dia tak setuju Fang Fang bingung. Hektometer gadis ini tiba-tiba mengejek, mundur. Cintamu kalau begitu terlalu mementingkan diri sendiri, Fang Fang. Kau kurang dapat mengalah pada wanita dan tak mau berkorban. Ah, aku mulai menyaksikan rasa cintamu. Hei-i Fang Fang terkejut, meraih dan cepat menyambar gadis ini. Jangan bilang begitu, Sylvia. Baiklah, kalau kau minta ketegasan ku katakan di sini, aku mau ke negerimu dan kita hidup di sana. Hei-hei, benar gadis ini tiba-tiba girang, bahagia luar biasa. Kau tak bohong. Tentu, aku bicara benar, Sylvia. Tapi semua itu tunggu dulu kata-kata guruku. Oh, satu Laviu dan Sylvia yang memeluk serta mencium pipi pemuda ini tiba-tiba memutar tubuh dan lari melompat pergi, berkelebat seperti kijang betina dan Fang Fang tentu saja mengejar. Kalau kekasihnya sudah bersikap seperti itu berarti kebahagiaan sudah ada di depan mata. Kekasihnya minta dikejar dan dicumbu. Dan ketika Fang Fang melakukan itu dan menyergap dari belakang maka Sylvia terguling dan mereka berdua sudah tertawa-tawa di rumputan yang tebal, berdekapan dan bercuman dan Fang Fang seakan di sorga yang ketujuh. Ah, masa pacaran begitu memang mengasyikan. Dunia melambung begitu tinggi dan kebahagiaan rasanya hanya milik mereka berdua. Tak tahu bahwa ancaman bahaya akan mulai mengancam dua muda mudi ini, ancaman gara-gara perbuatan Fang Fang dulu. Bermain dan bercinta dengan gadis-gadis cantik. Dan ketika malam itu kembali Sylvia pulang dengan kebahagiaan maka dengan muka berseri-seri dan muka tidak menampakkan rasa was-was. Gadis ini tenang saja berkelebat ke gembira ketika dipanggil ayahnya, mengira akan dipercepat urusannya dengan Fang Fang, menikah dan akan hidup sebagai suami istri. Kau duduk di situ, ada sesuatu yang ingin ku tanyakan. Sylvia gembira, menyilangkan kaki. Ayah mau bertanya apa? Fang Fang sudah setuju, yah. Dia mau ke negeri kita dan tinggal di sana. Hektometer-hektometer, nanti dulu. Ada kabar tidak enak seng ayah berkerut kening, mengepal tinju. Apakah kau sudah tahu siapa kekasihmu itu sebenarnya? Apakah kau tahu apa yang pernah dilakukan Fang Fang sebelum ini? Sylvia terkejut, tiba-tiba melihat sikap ayahnya yang serius. Aku tak mengerti maksudmu, yah, katanya. Coba kau terangkan apa yang kau maksud di sini. Aku mendengar kabar tidak baik tentang diri pemuda itu. Fang Fang seorang playboy, metu keranjang. Bohong Sylvia tiba-tiba tersentak, menjerit. Kau tidak tahu siapa pemuda itu, yah. Fang Fang adalah pemuda jujur yang selama ini tak pernah main perempuan. Hektometer, nanti dulu. Sabar seng ayah menggoyang lengan, bangkit berdiri. Kabar ini juga belum kubuktikan sendiri, Sylvia. Tapi tak ada jeleknya untuk kita buktikan kebenarannya. Siapa yang bilang begitu? Ayah tahu dari mana sementara ini tak usah kau ketahui. Pokoknya seseorang. Memberi tahu aku dan aku terkejut. Kau harus waspada. Sudahkah kau tanya masa lalu pemuda itu? Sudahkah kau? Tanya dia tentang perbuatan-perbuatannya sebelum ke istana? Belum. Hektometer, tanyakan, Sylvia. Kalau Fang Fang memang pemuda jujur maka dia tentu tak akan berbohong. Aku mendengar ini sebagai berita yang tak enak dan maaf kalau kau marah. Sylvia tertegun. Ayahnya sudah bercerita dan menyambung lagi bahwa Fang Fang didengarnya sebagai pemuda hidung belang, persis burunya, bermain dan bercinta dengan gadis-gadis cantik dan tentu saja orang tua itu tak suka kalau menantunya seorang playboy, pemuda hidung belang. Dan ketika semua itu didengar anak gadisnya dengan bibir bergetar-getar dan Sylvia marah serta juga tidak percaya maka Seng Ayah menutup. Aku tidak bermaksud menjahlari dipercintaanmu dengan Fang Fang. Tapi selidiki dan tanyalah dulu apakah benar pemuda itu pernah galang gulung dengan gadis-gadis lain sebelum dirimu. Kalau dia jujur, tentu dia mengaku terus terang. Tapi kalau tidak, Hektometer, kau harus berhati-hati. Aku akan menanyai Fang Fang, dan aku percaya dia jujur dan akan menjawab terus terang. Sylvia bangkit dengan muka merah padam. Baiklah, tidak menunggu esok, yah. Sekarang juga aku akan menemuinya dan bertanya tentang itu, wut. Sylvia berkelebat, lenyap dan menghilang seperti setan dan ayahnya terkejut. Orang tua ini kaget berseru keras namun anak gadisnya sudah meninggalkan ruangan itu. Dan ketika orang tua ini ternganga karena anak perempuannya dilihatnya memiliki kepandayan yang luar biasa maka di sana Sylvia sudah menggedor-gedot pintu kamar Fang Fang. Buka pintu. Fang Fang, buka pintu. Fang Fang terkejut. Dia sedang bersila duduk bersama di ketika suara itu datang. Tapi begitu suara seng kekasih dikenalnya segera pemuda ini meloncat dan membuka pintu kamarnya, kaget melihat kekasih yang berdiri dengan matu berapi-api.